Oke, teruntuk teman-teman buddeler nih yang penasaran dengan unit senapan PCP Ruger Black Army AWM Turbo. Kira-kira senapan ini itu bisa menghasilkan berapa kali tembakan sih teman-teman. Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke, teman-teman buddeler. Nah, kali ini kita mau coba untuk uji FPS ya dari unit senapan ini. Kira-kira seberapa tinggi sih power yang dihasilkan dari senapan PCP Ruger Black Army AWM Turbo ini. Dan untuk kalian yang penasaran dengan powernya, kita sudah siapkan chronometer di bagian depan ya. Jadi, kita akan coba dan kita berikan sama-sama untuk uji FPS power dari senapan PCP Ruger Black Army AWM Turbo. Gimana untuk anggurnya? Kita lihat sama-sama di video ini. Oke, langsung saja kita coba untuk tembakan yang pertama. Baik, kita akan coba untuk tembakan yang pertama. Pastikan musuhnya posisinya benar ya. Oke, tembakan yang pertama. Oke, tembakan yang kedua. Oke, tembakan yang kedua. Oke, tembakan yang kedua. Oke, tembakan yang kedua. Sebelumnya, tembakan yang kedua. Pada uji mbak pakai satu track tarikan saja dan melantur banget ya. Oke, tembakan yang keempat. Oke, tembakan yang keempat. Hai tembakan yang ke-5 tembakan yang ke-6 tembakan yang ke-7 yang mulai turun ya Hai tembakan yang ke-8 Hai tembakan yang ke-9 oke nah angin ini masih sekitar di bawah 1000 mungkin kisaran 800 ya Oke teman-teman berdua nah sudah kita coba ya untuk uji FPS nya ya menghabiskan 9 kali tembakan untuk ke-108 KJP ke-9 ini AWM turbo ini kita tadi set angin di 2500 PSI dan kita berhenti di sisa angin yaitu 800 PSI kurang lebih untuk konsumsi anginnya sekitar 1700 PSI ya dan di satu kali tembakan itu mengonsumsi sekitar 250 PSI padahal memakai satu trek tarikan untuk hasilnya bisa berbeda juga baik dari tembakan maupun hasil ketika kalian menggunakan tiga maupun dua speed track tarikan dan kali ini saat-saat kita pakainya minimis dan kules dan hasil juga bisa berbeda kalau kalian menggunakan mimis yang lainnya ya seperti itu jadi belum bisa jadi patokan juga sih cuma kita sudah coba di satu trek tarikan kita coba uji FPS nya menghasilkan 9 kali tembakan diisi 2500 menghasilkan 9 kali tembakan ya seperti itu teman-teman jadi untuk kalian yang penasaran dengan tembakannya ya tadi kita sudah isi kita sudah coba buktikan juga kita coba tembakan tembak-tembakan di satu trek tarikan ya bisa menghasilkan 9 kali tembakan ya seperti itu jadi kalau dibilang yang boros enggak sih ya itu boros enggaknya itu tergantung kalian masing-masing tergantung kebutuhan ya tapi kalau dengan satu trek tarikan aja udah FPS nya tembus 800 up itu mantul banget itu belum tiga belum dua hingga tiga trek tarikan ya teman-teman mungkin di next video kita akan coba untuk full speed track dari PCP Ruger Black Army AWM tersebut jadi untuk kalian yang penasaran bisa bisa tonton videonya dari awal oke mungkin sekian dulu informasi dari saya terkait uji FPS uji power ya dari senapan PCP Ruger Black Army AWM tersebut semoga bermanfaat untuk kalian semoga bisa jadikan referensi ya sebelum beli senapan angin untuk harganya 2,7 juta Rp bisa order sekalian juga Oke mungkin gitu dulu terima kasih banyak dan salam satu larat Terima kasih Terima kasih.